Halo semuanya, selamat datang lagi di channel ini Nah jadi saya dapat request Dan request ini sebenarnya sudah beberapa minggu yang lalu ya Tetapi baru sempat buat videonya Jadi requestnya itu Om bagaimana cara merawat Atau cara supaya propeller lebih awet Tidak gampang patah Nah jadi begini teman-teman Kalau saya pribadi, ini pengalaman ya Pengalaman pribadi Dan nantinya kalau seandainya Kalau menurut kalian ada yang kurang pas atau keliru Silahkan kalian komentari ya Jadi begini teman-teman Sebenarnya kalau saya Tidak ada hal khusus ya Yang saya buat untuk merawat Merawat Propeller Atau baling-baling drone ya Gitu ya Sebenarnya tidak ada hal yang khusus Tetapi Ada beberapa hal Yang perlu kalian perhatikan Supaya Propeller kalian tetap awet Tetap aman Saat kalian terbang Tidak mudah patah Gitu ya Nah Satu hal pertama yang kalian lakukan adalah Pakai propeller yang asli Yang ori ya Gitu ya Itu yang pertama Saya kasih contoh Buat kalian Ini propeller yang asli ya Kalau Kalau kita sudah ngomong Ori Itu berarti Dari segi kualitas Pasti Mantap ya Gitu ya Tetapi kalau Sudah ngomong KW Berarti kualitasnya Tanda tanya ya Gitu Nah Ini saya pakai Propeller yang ori Dan waktu itu Sempat senggol tiang ya Dan ujung Propellernya Seperti gini bro Melempong Ini depan belakang ya Sebelah kanan Kalau yang bagian belakang Kurang begitu parah Ini bagian depan yang cukup Parah ya Tetapi Propellernya Tidak langsung patah ya Hanya begini doang bro Dan drone nya jatuh Setelah itu Saya ambil Saya mau coba lagi ya Apakah drone nya Masih sehat-sehat Ternyata setelah Saya nerbangin lagi Drone nya masih bisa terbang Dengan normal ya Walaupun Baling-balingnya Seperti gini Gitu ya Ini kelebihan Propeller yang asli Seperti gini bro Sedangkan Kalau kalian pakai Propeller yang KW Atau yang biasa ya Ini bisa langsung Patah bro Dan biasanya Kalau propeller Seperti gini Bagian yang paling Sangat Sangat Rawan patah Itu bagian sini ya Bagian sini Gitu ya Ataukah Setelah Kalian Senggol Benda yang cukup keras Ranting pohon Yang cukup keras Ataukah Tiang Propeller nya ini Bisa langsung Bengkok ke atas bro Kalau yang biasa ya Gitu ya Itu kekurangannya disitu Nah Kemudian Kalau seandainya Kalian Mungkin Cari yang Ori Tidak ketemu Misalkan Wah ini Mau pakai yang mana nih Kalian Usul ya Saran buat kalian Kalian cari Propeller yang Berbahan Carbon fiber ya Gitu ya Dan Satu hal lagi Yang paling penting Supaya Propeller kalian Tetap awet Drone kalian Tetap terbang Dengan aman Yaitu Skill kalian Kalian harus Tingkatkan lagi Gitu ya Jadi Propeller nya Yang pertama Propeller nya Sudah Ori Kalau sendainya Yang berikut Kalau kalian cari Yang Ori Tidak dapat Kalian cari Yang berbahan Lebih Berbahan Propeller Yang berbahan Carbon fiber Biar lebih kuat Gitu ya Dan yang ketiga Skill kalian Kalian harus Asah lagi Supaya kalian Bisa Mengantisipasi Segala sesuatu Yang Mungkin terjadi Saat kalian Terbangin drone kalian Dan Kalian bisa terbang Dengan aman ya Gitu ya Oke Saya rasa Mungkin itu saja Yang bisa Saya bagikan Buat kalian Dan Buat teman-teman Kalau Seandainya Apa yang Saya sampaikan Di video ini Ada sedikit Keliru Silahkan Kalian komentari Tetapi Yang paling penting Kalau video ini Bermanfaat Bagikan juga Buat teman-teman Kalian ya Gitu ya Supaya mereka Juga bisa Tahu Apa yang Kalian tahu ya Gitu Oke Sampai jumpa pada Video-video saya selanjutnya Salam kompak muda Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati